assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-temanku semua jumpa lagi dengan masakan mama ina kali ini saya mau masak telur dadar khas masakan padang ya ini telur dadar yang isinya itu penuh dengan sayuran ini udah aku siapkan bahan-bahannya ini aku pakai 5 butir telur terus ini untuk sayurannya ada kubis atau kol daun bawang wortel bawang bumbay dan tomat ini semua sayurannya ini dan bawang bumbaynya saya potong-potong tipis seperti ini ya selanjutnya ini ada 2 sinduk makan tepung beras ini nanti saya larutkan dengan sedikit air penting ini larut aja ya terus untuk bumbunya ini ada bawang putih sudah aku haluskan ini 2 siung kaldu bubuk garam dan lada bubuk ini minyak untuk menggoreng telurnya nanti ini langkah pertama saya akan mencampur semua bahannya ya ini pertama si telur di pecahkan dulu ini caranya mudah bunda untuk dipraktekkan mudah datar khas padang ini penuh dengan gizi ya karena di dalamnya itu isinya berbagai macam sayuran untuk sayurannya selera bunda bisa diganti kalau ada yang kurang suka ya selanjutnya ini saya masukkan untuk bawang putih kaldu bubuk kaldu bubuk garam dan lada bubuk ini dicampur dulu nyampurnya itu enggak terlalu over ya bunda penting tercampur aja ini udah cukup tercampur ya bumbunya selanjutnya tepung berasnya ini saya larutkan dulu dengan sedikit air ini penting larut aja ya jangan terlalu banyak airnya ini masih kurang saya tambah lagi kalau langsung tepung beras dimasukkan ke telur itu sulit ya bunda menyatunya jadi ini saya larutkan aja dengan sedikit air ini enggak ngaruh juga nanti karena airnya itu cuma sedikit kalau udah larut seperti ini ya ini kental sekali ya penting enggak bentuk tepung selanjutnya ini saya masukkan ke adonan telur tadi ini dicampur lagi ini dicampur lagi yang purna perlahan aja ya bunda enggak berlalu diaduk udah cukup ya ini udah tercampur selanjutnya si sayurannya ini saya masukkan wortel daun bawang kol bawang bombay dan tomat semuanya saya masukkan ya lalu ini dicampur lagi seperti ini kan bunda sangat mudah sekali dipraktekkan sambil nonton jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video saya selanjutnya dan biar semangat juga yang masak ya bunda saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk dukungannya seperti ini aja ini siap untuk digoreng ini udah aku siapkan penggorengannya saya panaskan saya tambahkan minyak ya ini minyaknya lumayan sedikit banyak ya bunda karena ini dadar minyak itu tebal jadi dikasih minyak panas lebih dahulu minyaknya banyak ini minyaknya udah panas ya bunda selanjutnya adonan dadar minyak ini dimasukkan semua ini dimasak dengan api kecil aja ya biar matang sampai dalam ini bisa kita lihat kalau udah coklat bisa kita balik ini coklatnya gak rata bunda mau saya putar karena ini miring ya posisi levelnya itu jadi sebelah udah coklat sebelah belum ini udah coklat ya bawahnya selanjutnya ini siap untuk dibalik jadi ini baliknya itu harus istirah hati-hati ya bunda biar gak tepat hancur jadi kita butuh 2 apa itu 2 sutil ya bunda bentuk ini bentuk ini cara baliknya kita tunggu sampai kecoklatan lagi ya ini ini gak tebal-tebal banget ya bunda karena trefonnya itu terlalu besar ini udah matang ya bunda saya tengok udah kecoklatan juga selanjutnya ini siap untuk di hidangkan saya matikan saya pindahkan ke piring saji ya seperti ini nah mantap sekali kan bunda ini kalau udah agak dingin bisa dipotong-potong ya nah ini teman-teman hasil telur dadar goreng khas padangnya seperti ini cantikan mudah sekali bikinnya ini penuh dengan gizi ya bunda karena banyak sayuran di dalamnya silahkan dicoba ya bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep masakan saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih